Hai pecinta si populer Indonesia pasti tidak sabar dengan kabar kapan sebenarnya arhan akan dimainkan bersama Tokyo Verde ya hal ini pun akhirnya terungkap pasalnya Pratama Arhan sudah mengunjungi semua fasilitas yang ada di Tokyo Verde dan mulai mengikuti latihan secara serius ya kita ketahui beberapa minggu kemarin Pratama Arhan memang harus di karantina kemudian pada tanggal 28 Maret kemarin Pratama Arhan memang sempat mengikuti latihan bersama di tim Tokyo Verde namun itu hanya latihan ringan saja sehingga membuat pelatih kepala Tokyo Verde belum bisa untuk memainkan Pratama Arhan hingga pekan kelima J2 League ini namun pada tanggal 12 April kemarin akhirnya Pratama Arhan mengunjungi semua fasilitas yang ada di Tokyo Verde dan pada sorenya Hai Pratama Arhan langsung diperkenalkan oleh penerjemah kepada semua teman-temannya yang ada di Tokyo Verde banyak sekali yang menyambut datangan Arhan bahkan Kapten Tokyo Verde menyambutnya dengan bahasa Indonesia dengan mengucapkan selamat datang Arhan ya pada latihan perdana ini Pratama Arhan langsung mencuri perhatian pelatih fisik Tokyo Verde Arhan harus digembleng lari fisik dan juga mengikuti instruksi semua yang diberikan oleh pelatih fisik Tokyo Verde namun di tengah-tengah latihan pelatih Tokyo Verde sangat kaget dengan Pratama Arhan saya tidak menyangka dia sebagus ini dalam berlari saya juga tidak menyangka baru pertama kali latihan fisiknya sudah baik ini menjadi hal baik untuk squad utama nantinya Pratama Arhan adalah harapan kami semoga dia betah di tim barunya dan mentalnya semakin terbangun ucap pelatih fisik Tokyo Verde Kei Namamoto saya yakin dengan fisiknya ini hal yang baik untuk dirinya jika serius untuk berkembang bersama Tokyo Verde asalnya saya melihat pemain muda ini sangat gigih dalam pelari dan juga fokus dalam latihan bukan hanya itu banyak sekali pemain-pemain Tokyo Verde yang juga menyambangi Arhan untuk sekedar berbicara dan juga menyapa dirinya ya memang Pratama Arhan direkruti Tokyo Verde diharapkan menjadi pemain yang memberi warna untuk Tokyo Verde tentu sebagaimana menurut kalian apakah kalian yakin Pratama Arhan bisa masuk dalam squad utama Tokyo Verde sebagi Terima kasih sudah menonton!